Halo Sabar, kita undang Mbak Asti Halo Halo Mbak Asti udah masuk Cerita dikit Gue mau ngobrol tentang show director Nah Sebentar, gue nulis ini dulu ya Ayo masuk, masuk, masuk Mana yang katanya event, eventan mana event, eventan Dan anak-anak band mana anak-anak band Ayo masuk dulu, masuk Mbak Asti kita undang Halo Udah, udah buka, ear housenya udah buka Iya, Tete Semuanya kasih love dulu, kasih love dulu semuanya Love dulu Buat kita semua Semoga sehat Teh, apa kabar, Tete? Kok lo putih sih, Pak Curang? Bisa air, Tete? Kok bingit yang gini? Loh, tapi kan Ini Kebanyakan di ini loh Di stage sih Gimana Airhouse? Teh, apa kabar, Tete? Gimana, Tete? Alhamdulillah sih udah mulai lagi Karena kemarin kan sempat Tiga bulan ya Bener-bener Tiara Sekarang alhamdulillah udah mulai lagi nih Udah mulai Ada lagi virtual-virtual event Iya, 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 iya Teh, jadi gue sebelumnya Makasih banget ya Udah mau ngobrol-ngobrol Deerhouse Terus Jadi gue kepikiran kemarin Anak-anak banyak yang nanyain Mas, itu caranya Ngatur-ngatur panggung gitu Gimana caranya, Mas? Gitu katanya Gimana ya? Ngatur-ngatur panggung Terus di Apa Di event-event gede gitu Gimana sih caranya? Nah, akhirnya gue coba Ngompek Tete Untuk Apa Apa ya, ngobrol lah Gimana cara jadi show director gitu ya Kurang lebih gitu Boleh dong Mau dari mana nih ceritanya? Oke, gue udah nyiapin Gue udah nyiapin pertanyaannya Udah nyiapin ya Iya dong Kok kan dibocorin tadi pertanyaannya? Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gimana, gimana Itu kan di Di Apa ya Jabatan lo Kalau lagi di Event itu Atau di e-flyer-e-flyer Sekarang ini kan show director dan Garis meeting stage manager Slash ya Ya Lo boleh jelasin sedikit Nggak teh Show director dan stage manager Itu perbedaannya dimana sih teh Bedanya ya Jadi Selama ini tuh memang Banyak orang yang bilang Atau kita menganut Indonesia tuh menganut paham Bahwa yang ada di FOH Yang ngedaerah ketika event Itu adalah show director Padahal itu Lagi mau kita benerin tuh Pai Jadi sebetulnya Show director itu adalah Orang yang punya konsep kreatifnya Terhadap sebuah Pertunjukan Dia yang punya konsep kreatif Dia yang menentukan Seperti apa Bentuk pertunjukannya Mau itu konser Mau itu corporate event Mau itu apapun lah Festival dan lain sebagainya Nah Tapi ketika Hariha Itu dia sudah menurunkan Kepada stage manager Sebetulnya Untuk mendirect semuanya Jadi sebetulnya memang Ketika hariha itu Show director itu Udah nggak kerja Sebetulnya Dia berakhir pekerjaannya Ketika Final rehearsal Atau JR Atau mungkin JR di studio Misalnya Kalau konser tuh Misalnya udah rantru semuanya Sudah selesai latihan Itu diserahkan kepada Stage manager Untuk Menjadi generalnya Pertunjukan Gitu sih sebetulnya Stage manager berarti Yang ngelit ya Betul Cuman Kalau di luar negeri Itu memang posisinya Stage manager itu Adanya di panggung Beda dengan disini Kalau disini memang Kita di area Control room Atau sekarang Maksudnya banyak orang Taunya FOH lah Sebetulnya Jadi memang kita ada disitu Untuk mendirect Ya lighting Ya musik Ya visual effect Sorry Special effect Visual Dan lain sebagainya Gitu Eh ada Mbak Eda Kita tegur dulu Ada Ibu Aduh Bu Makasih loh Bu Oke Tangan Lanjut Ya 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 Ini Belajarnya dimana Teh Maksudnya Lo kan tau Gitu-gitu Segala macem Ini Belajarnya dimana sih Teh Show director Padahal kan Lo backgroundnya dulu Kan lo pernah kerja Di mall Lo pernah kerja Di radio Dan Lo pernah Iya macem-macem Di Indonesia Emang belum Belum pernah ada Apa Sekolahnya Memang gak ada Sekolahnya Jangankan Stage management Event aja Kita gak ada Kecuali Mais ya Yang sekarang Udah ada Cuman Memang semua Belajarnya Autodidak Semua Belajarnya Baik pengalaman Termasuk gue Gue tuh termasuk Bisa dibilang Kecemplung Sebetulnya Di dunia Stage management Ini Jadi benar Tadi bawa gue SMA Kuliah Itu di Bandung Terus kerja Di salah satu Mall di Bandung Udah gitu Kerja di salah satu Station TV Di Bandung Radio juga Akhirnya 2004 Eh sorry 2007 ya 2007 Gue hidup di Jakarta Oke Nah disitulah Langsung masuk Ke sebuah EU Atau Activision Company Kebetulan Pegang sebuah festival besar LLS Indie Fest I see Indie Fest Coba dulu banget Jadul Ngecurigin Tahun 2007 Sampai 2011 Nah disitu tuh Memang Boss gue tuh Memang nyemplungin Waktu itu Cobain Waktu itu namanya Tahunya kita masih Cowo-director Waktu itu Yang ngedirect Yang menjadi Design Manager Cuman Memang Saya tuh Dari mulai Bikin konsep Sampai jadi Produser juga Sampai Mikirin semuanya Venue Artis Lain sebagainya Sampai hari Hanya saya ngedirect Memang gila sih Kalau dipikirin Sekarang makanya Udah gak mampu Kayak gitu Gue sering cerita nih Dulu Jaman Indie Fest Hamin 1 Lagi soundcheck nih Band Band gede lagi soundcheck Saya tuh di FOA Masih Ngitungin list HT sama Konsumsi Konsumsi besok Berapa ya Gila ya Gokil Akhirnya 2012 Saya resign Udah Dari situ Professional Stage Management aja Gitu Tapi memang Di sekarang ini Memang Ngejalanin dua fungsi tadi Show Director Dan Stage Manager Karena banyak sekali Kan gak semua Event atau konser Yang saya pegang Itu skalanya besar Jadi kadang-kadang Ada promotor Yang mungkin Middle Atau medium Medium size event Dia datang cuman Mbak Saya mau Datangin Band A ya Mau konser Band A Di venue-nya disini Konsepnya gimana ya Nah itu akhirnya Saya semua yang mikirin tuh Dari mulai Openingnya Dari mulai konsep Besarannya Sampai ke bentuk Panggungnya Pastinya sih diskusi Sama teman-teman Ada mungkin ada stage designer Atau ada produksi lagi Cuman Saya semua yang mikirin gitu Tapi sampai akhirnya Kedirect juga di hari H Oke Berarti gini teh Stage management tuh Adalah Jenis profesinya Atau jenis Apanya nih Stage management Terus bawahnya Ada show director Ada Boleh dijelasin teh Itunya apa Kayak strukturnya Oke Stage management Sebetulnya lebih ke Malah pekerjaan Bukan pekerjaannya Apa ya Sebutnya adalah Organisasinya ya Ya Karena Perkumpulan ya Ya Dan sebetulnya Justru Show director itu Adanya Kita sekarang lagi mulai Karena kemarin ini Tiga bulan Apa sih Break ya Jadi kita banyak ngobrol Sama teman-teman Stage manager dan show director Justru akhirnya Show director itu Diposisikan di Luar Stage management Karena dia ada Di area kreatif Jadi Sejajarnya dengan Director Dengan art director Ada kreatif director Apapun itu Itu adalah show director Di situ Nah Sebetulnya Puncak Pimpinan tertingginya Stage management Itu ada di stage manager Sebetulnya Gitu Tapi memang Biasanya Bisa juga Sistem stage management Ini dipilih oleh Siseo directornya Jadi kalau Kalau konser besar Biasanya Udah ada tuh Direkturnya udah ada Semuanya udah siap Nanti dia akan turunin Ke tim stage management Under stage manager Untuk Mengeksekusi itu Nah Di bawahnya nanti Ada lagi stage crew Biasanya Nah stage crew tuh Macem-macem Istilahnya di kita Juga banyak Walaupun sebetulnya Semuanya sama Stage crew juga Kadang mungkin Suka dengar Kalau corporate event Ada MC crew Yang pegang MC Gitu Tapi sebenernya itu stage crew juga Sebetulnya Atau ada team-team Stage manager yang ngebantuin Di FOH Untuk pegang multimedia Karena loadnya kan cukup banyak Di FOH itu Saya mesti jagain audio Saya mesti jagain lighting Mesti jagain visual Dan lain sebagainya Biasanya ada satu orang lagi Yang saya assign Buat Asistenin lah istilahnya Sebenernya stage crew juga Gitu Cuman akhirnya ada lari Istilahnya ada FOH crew Dan lain sebagainya Gitu Itu sih sebetulnya Oke ini FYI Jamannya gue nge-crew ya Sama Mbak Henda Mas Resa Mbak Asti tuh udah Udah di depan panggung ya Untuk nge-direct ya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Anak-anak Ini roadman-roadman Gue yang baru-baru Yang cewek-cewek ini Sampai belajar juga Mbak Asti Untuknya kayak gini Kayaknya seneng banget Kalo ketemu Mbak Asti Gitu Aku tadi ketemu Mbak Asti Mas gini-gini Ya Allah Iya-iya Karena emang pekerjaannya seru Pekerjaannya seru banget Apa yang bikin lo tertarik Lo gak tau apa-apa nih Tiba-tiba lo diceplungin ke situ Tiba-tiba tertarik Satu sebetulnya Emang Seneng Siapa sih orang yang gak seneng Nonton konser ya Yang gak seneng nonton Petunjukan awalnya gitu Kalau mau ngomong duniawinya Sekarang gini Orang bayar Sangat mahal Untuk tiket platinum Sebuah konser Biasanya posisinya Deket FOH tuh Di depan atau di belakang Nah gue udah di posisi Paling enak Dibayar lagi Enak banget kan jadinya Iya-iya Jadi maksudnya adalah Selain maksudnya memang Akhirnya memang gitu Jadi passion Makanya ketika 2012 Gue memutuskan untuk Resign dari kantor Dan memutuskan untuk Fokus di sales management Memang karena passionnya Udah di situ gitu loh Gue merasa bahwa Ini hidup gue deh Kayaknya gitu Karena memang Seneng banget ketika Satu tuh yang pasti Kebahagiaan Kepuasan kita tuh Ketika melihat Penonton tuh puas Itu sih Karena kan kita tuh Kayak dapat mandat kan Sebetulnya Nah sebetulnya mereka Gatau bahwa untuk Membuat penonton puas itu Itu runtutannya panjang Gak langsung ke penonton Artisnya dulu Artisnya dulu mesti kita bikin happy Karena begitu artisnya happy Dia akan kasih aura positif Buat penonton Penontonnya happy Artis juga Jangan cuma artisnya doang Yang tadi Kita punya Teman-teman manajemen artis Teman-teman kru artis Yang juga mesti kita Bikin happy juga Bekerjanya Kemudian ada teman-teman Yang terlibat Dalam produksinya sendiri Ada teman-teman Vendor Teman-teman Mungkin yang EO-nya Atau promotornya Itu sih sebetulnya Jadi kayak kepuasan tersendiri Ketika Semuanya berjalan dengan baik Dan semuanya tersenyum gitu loh Ketawa Senang gitu loh Happy akhirnya Setuju Nah Durasi lo menentukan Lo passion disitu Berapa lama? Sebetulnya dari 2007 Ketika gue pegangin di face itu Gue udah tau bahwa Oh ini nih kayaknya Gue paling suka Tapi Nah gitu kan masih ngeraba ya Karena ngeraba tuh Dalam arti kata Gak tau nih Ada masa depannya gak sih SSTS management doang Nah itu maksud gue Sementara Nah maksudnya sementara Sementara ketika kita in-house Waktu itu di Activation company itu kan Udah enak Kajian gitu Segala macam Ketika akhirnya Jujur aja Ketika 2012 Gue cabut Itu gue kalo ngeliat file Di laptop ya Kan suka ada tuh 2012 Gue megang berapa event Dalam satu tahun Itu gue cuman megang Delapan event Gak tau bisa hidup Dalam satu tahun Iya maksudnya Jadi karena memang Membutuhkan waktu Ketika Punya klien baru lagi Punya kepercayaan lagi Punya teman-teman lagi Karena tadi dari zona nyaman Memutuskan untuk keluar Dari situ Untuk jadi professional StS management Dan berdiri sendiri Karena ngumpulin tim lagi Tapi memang dari 2007 Sebetulnya passionnya Udah ke situ Oke 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 Gue ngikutin perjalanan lo Kayak misalkan kemarin Lo ke music conference Di London Apa namanya Teh? Oh iya International live music conference Ada production meeting Sebetulnya itu Oke nah itu Apakah itu seminar Atau meeting Atau gimana sih Teh? Jadi sebetulnya itu Tempat berkumpulnya Orang-orang produksi Live music Internasional live music Jadi dari Sebetulnya banyaknya Dari Eropa Australia Dan Amerika Cuman lagi itu Memang Gue pertama ikut Tahun 2015 Kalau gak salah Pertama kali 2015 Itu diajak sama salah Seorang promotor Di Indonesia Untuk ikut Tahunya dari dia Gitu waktu itu Akhirnya Yaudah cobain ikut Berangkat 2015 Ternyata Menyenangkan Dan berarti kata menyenangkan Kayak dapat nutrisi aja Sebetulnya Pak Jadi Walaupun waktu itu Ketika 2015 Gue inget banget tuh Udah ngobrolin tentang 5G Indonesia baru mau 4G Waktu itu Tapi maksud gue Memang Ada satu sisi yang bikin frustasi Gila jauh banget ya Tapi ada satu sisi yang bikin Bahwa Wah ternyata teknologi Atau apapun yang ada di dunia Itu seperti ini ya Lebih ke nutrisi Dan juga Lebih ke Akhirnya Relasi ya Punya teman-teman Dan lain sebagainya Untuk diskusi Dan lain sebagainya Itu sih Kalau yang di London Dan akhirnya ketagihan Tiap tahun ikut Seru aja tiap tahun Dapet insight baru Tentang apa yang terjadi Di industri live music Yang di dunia sih gitu Bentuknya sebetulnya Dia conference aja Jadi ada Ada speakersnya gitu Dan gue liat tuh Di instagram lo Segala macem Semua brandingan lo Di instagram Lo tuh Lo tuh seakan-akan Menunjukkan Tim lo tuh solid banget Itu yang gue tangkep Itu Gue pengen nanya Gue pengen nanya Gimana cara lo milih tim Itu sering banget ditanya tuh Maksudnya Gue paling bingung Kalau udah ditanya Atau misalnya Aku mau gabung di timnya Syaratnya apa Gue paling bingung Karena larinya memang Jujur gue gak pernah punya standar Dalam arti kata standar tuh Harus begini 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 Larinya akhirnya gue percaya Bahwa namanya tim tuh Berjodoh Oke Jadi semuanya Akhirnya larinya dikoneksi gitu Dia mau jago Seperti apapun Kalau dia gak bisa baca gue Akhirnya Pasti kita gak akan bisa jalan bareng Gitu Jadi sebetulnya dua arah sih Bukan artinya gue memilih tim Terus Terus dia harus ngikut gue Tapi akhirnya itu berjalan Proses aja sih Sebetulnya Akhirnya sampai gue menemukan Tim-tim yang memang Tadi bisa Bisa membaca Apa yang gue mau Karena kan makin tua ya pak ya Makin tua tuh Udah makin malas gitu Maksudnya buat Untuk Masa gini aja Gue bilangin sih Gitu ya Kayak udah dateng tuh Mereka udah tau Gue tinggapain gitu loh Jadi gue bisa mengerjakan Pekerjaan yang lebih berat Tadi tuh masalah Masalah Human touchnya Apa segala macem Karena Itu tuh sebetulnya Justru yang paling berat gitu Karena Kalau teknis Dan lain sebagainya tuh Banyak orang yang jauh Lebih jago daripada gue Tapi Ketika gue dateng Gue harus menunjukkan bahwa Ya tadi Masalah Yuk bawa aura positifnya Bikin semuanya senang Bikin semuanya happy Bikin semuanya senang Mengerjakan pekerjaannya Itu sih yang paling-paling penting Dan gak cuma tim gue doang Semuanya Oke Nah ini Berarti lo nge-lead Semua tim yang berapa orang Tergantung Tergantung Kalau Paling banyak deh Paling banyak Paling banyak Kalau menurut lo Paling banyak berapa Paling banyak bisa sampai 30 30-an ya Kalau Kalau Apa Festival ya Kalau multi panggung Kalau panggung bisa sampai 5 gitu Oke 30 orang Dan lo disitu Satu-satunya leader Gini Kalau sudah Larinya Maksudnya Sudah banyak panggung Itu larinya Disebutnya Posisi gue tuh Production sales manager Jadi gue membawahi lagi Ada 5 sales manager Kalau 5 panggung gitu loh Nah mereka adalah leader Di panggung masing-masing Gue memberikan kebebasan Sama mereka Untuk memutuskan Apapun yang bisa mereka putuskan Kecuali Keputusannya memang Harus ada di gue Kadang-kadang kayak gitu Kalau udah misalnya Ada Ada berhubungan Dengan 2 panggung Keputusannya harus gue ambil Tapi kalau disanggung sendiri Silahkan Gitu Oke Bicara tentang keputusan ya Teh Decision maker Gimana caranya Lo ngebentuk Decision making Dan meyakinkan Kalau ini nih Paling Paling ideal Dan paling efektif Itu gimana Cara lo menentukan itu Teh Biar orang berani Decision Gita Karena gue selalu bilang Bahwa Apapun keputusan yang mereka ambil Gue pasti backup Gue itu Semua 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 leader Yang menurut gue Baik Ini gue jalanin gak Gue gak tau baik atau gak Gue selalu Membela apapun Keputusan tim gue Walaupun mereka salah Di depan orang lain Tapi Gue akan marah Sama mereka Sebenernya Oke Gue gak boleh begitu Tapi Gue memberikan mereka Bahwa ini adalah area Area tanggung jawab Lo Kalau misalnya Lo bisa putus sendiri Putus sendiri Gak usah ngomong sama gue Tapi akhirnya Akhirnya mereka Jadi tau sendiri Batasannya Kapan mereka harus lari ke gue Sebagai membuat keputusan besar Kapan mereka Gue bisa putus sendiri Mereka tinggal report Mbak Si Ben ini Ternyata Gue gini-gini Gini ya Oke Gue pasti bilang oke 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 Pada saat salah Teh Pada saat salah kan lo Dalam arti Tim lo salah Decision gitu ya Nah Lo gimana cara Ngejaga attitude Ke tim lo Teh Internal Attitude Attitude lo pribadi Attitude lo pribadi Biar gak di Biar gak dikira Bossman nih Atau AP gitu Boss banget nih Kalau tim gue Tim gue udah tau Gue galak Gini Tim-tim-tim saya Atau siapapun yang bekerja Sama dengan saya Insya Allah udah tau Bahwa saya akan marah Di tempatnya Jadi ketika mereka salah Saya akan marah Tapi saya gak pernah Baper dalam arti kata Saya marah detik itu doang Biasanya kejadiannya gini Pak Kalau kita ngomongin launching Kalau kita ngomongin Misalnya Hal-hal yang memang tadi Keputusannya suka Sepertikian detik tuh Kalau kayak gitu Atau ada kesalahan Yang mereka buat Karena berhubungan dengan flow Gue akan marah Jebret disitu Marahnya tuh mungkin Lebih kemanusiawi ya Dalam arti kata Ini kenapa begini nih Begitu kan Begitu mereka Oke mbak kayak gini Walaupun mereka salah Gue gak akan marah Gue biarin Karena kita harus move on Karena itu tadi gue bilang Ada adegan-adegan berikutnya Yang mesti kita jagain Kalau kitanya masih baper As a leader Itu pasti kan kebawah kan Kebelakang Morong-murong Mulu jadinya Nah itu yang gak boleh Sebetulnya Karena kita harus move on duluan Harus maksudnya Oke gak apa-apa tadi salah Gak apa-apa Tapi kalau misalnya nanti Sampai klien Apa sih komen Atau Misalnya Komplain Apa segala macam Gue akan jawab Dan gue akan bilang Itu salah gue Oke Wah ini keren banget sih Leader macam apa nih Sekeran ini Gak apa Kagak lah Soalnya gak ada sekolahnya Soalnya gak ada sekolahnya Iya betul-betul Dan memang Akhirnya gue bisa bilang Itu baik pengalaman Gue melakukan mungkin Ratusan kesalahan Sebelum gue Disini Dan gue masih melakukan juga Kesalahan itu gitu loh Jadi Memang banyak sekali Kesalahan Apalagi zaman Indy Fest Ya wuuu Masih Masih Anak muda Anak muda Sebenarnya keputusan yang gue booking Jadi Gue selalu Gue selalu melihat bahwa Ya memang Manusiawi ketika itu Melakukan kesalahan Tapi minimal mereka tahu Bahwa ada gue yang backup gitu Oke Betul Nah Teh Pada saat Zaman sekarang kan Festival besar kan banyak Lo tuh Lo tuh selalu ada di posisi Yang Festival itu Bukan Ibaratnya bukan Bukan main-main lah Festival yang Keren banget gitu Dan gak sedikit Dan gak cuman di Jakarta Atau di Bandung Atau dimanapun Tapi di Di seluruh Indonesia inilah Yang lo pernah jalanin gitu Gimana cara Lo meyakinkan klien Teh Pada saat Lo mengajukan konsep Lo pada saat Lo mengajukan Team Dan lain-lain Yang paling ideal Itu gimana sih Caranya Teh Sampai klien tuh Udah lo pake lo aja Terus gitu Tadi sih Yang gue bilang Gue percaya banget Yang pertama adalah Attitude sih Akhirnya gitu Bahwa Ketika kita Akhirnya yang gue bilang Tadi memang Akhirnya apa ya Pengalaman tadi tuh Cara kita berbicara Itu kan Itu kan seni ya Gak bisa gak ada Sekolahnya tuh gitu Jadi Seni berbicara Seni kita Ngejalani Menjelaskan kepada mereka Kemudian Menjelaskan itu Juga kita backup Dengan memang Dengan Konsep yang baik Dan data yang baik Secara teknikal Jadi Memang jangan kasih celah Juga ke mereka Untuk akhirnya Counter gitu Kalau untuk Corporate event Memang Gue tipikal yang Kenapa harus bilang Enggak Kalau bisa Iya Istilahnya adalah gini Ketika klien minta sesuatu Jangan bilang gak bisa dulu Oke Kita tanya dulu Kita ngobrol sama tim Nanti saya akan kembali lagi Bisa atau tidaknya Tapi selama itu Hanya ngeribetin tim kita Jangan bilang gak bisa Mungkin ada beberapa Orang yang Oh udah ribet Enggak usah Misalnya gitu Gue gak tau ya Ada atau enggak Cuman gue tipikal yang Kalau gue bisa jalanin Dan counternya bukan Grupa teknikal Gue akan jalanin Gitu sih Nah kalau penentuan tim sendiri Memang gue punya Satu Maksudnya ya Memang itu Hak otoritas gue Prerogatif gue Buat Ini tim gue Untuk event ini Sebanyak ini Dan orangnya ini Gitu loh Jadi makanya gue paling bingung Kalau Mbak Asi Saya tanggal 25 Ada event Mbak Asi fee-nya berapa ya Nah bingung tuh Kalau kayak gitu Karena Apa dulu nih eventnya Kalau Mbak Asi Nanti saya ada event Tanggal segini Saya butuh Satu show director Satu stage manager Dua stage crew Gitu Tapi saya gak tau eventnya apa Gitu Jadi mendingan Mendingan beri saya dulu Sop ngomong gimana Apa eventnya Barulah saya akan Kasih tau Ini loh tim saya Akan Ini kenapa Karena Saya butuh orang Untuk ini 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 Gitu Gitu sih Jadi memahap Nah pada saat Ini kan lu kan Sering banget Bersentuhan dengan band Management band Dan klien Dan apalagi Pada saat Apa korporasi Yang ngadain acara gitu ya Misalkan Kayak Kayak ada Satu korporat besar Terus Di tengah-tengah Gue selalu penasaran Nama ini teh Nama stage manager Dan show director Yang Pada saat ada Acara korporat besar Di tengahnya Ada Satu protokol Yang dateng tuh Apa ya Pokoknya lu gak bisa Ganggu-gugat deh VVIP lah Kurang lebih gitu Dan itu Terkadang tuh Ibarat bukan Ngancurin Terkadang Apa ya Merubah randau Merusak randau Merusak randau Lu yang sampai Iya Konkret loh Merusak randau Yang akhirnya Dia gak bisa diikut-ikut Iya Realitanya seperti itu kan Nah Lu bagaimana Cara mengatasi yang Kayak gitu-gitu teh Lu kan diketemukan Dua sisi nih Satu band Satu korporat Sering banget Sering banget terjadi Jujur aja Tapi memang Yang gue bilang Gue tipikal orang Yang memang pengen Tau proses Jadi ketika Ketika Ada IO Yang bilang bahwa Akan ada Hal-hal seperti ini Apa segala macam Terutama misalnya Gini deh Sesimpel nih Misalnya tiba-tiba Suka ngalamin Mungkin ya dulu Zaman Indah Resa Lagu ke-7 Misalnya Ada 8 lagu nih Udah lagu ke-5 Tiba-tiba ada yang ngomong Mas-mas nanti Direktur pengen Direksi pengen naik Ke atas lagu ke-8 Mau foto bareng ya Gitu Misalnya gitu Itu kan hal yang Gue selalu bilang Dari awal Ketika ada permintaan itu Bahwa Tolong dikomunikasikan Lebih awal Kepada si Manager artisnya Karena Karena gue Tidak bisa Mengganggu hal-hal Yang berhubungan Dengan Apa yang jadi Otoritasnya artis Contohnya Itu pertama Contohnya misalnya Tadi tuh Kalau misalnya Gak ada kontraknya Bahwa dia harus Foto bareng Gue akan coba ngomong Tapi adalah hak artis Untuk bilang enggak Dan hak si klien juga Untuk memblacklist artis Akhirnya begitu Terserah mereka Tapi maksudnya Gue selalu berusaha Ada di posisi tengah-tengah Dalam hal itu Bahwa Bukannya cari selamat Tapi bahwa Ketika kalian bilang Udah disampaikan Belum bu Belum Oke saya coba sampaikan ya Tapi kalau misalnya Ternyata Enggak bisa Berarti kita foto Misalnya di backstage Misalnya Gitu misalnya Tapi kalau misalnya tadi Hubungan dengan rundown Biasanya Gue direct langsung ngomong Ke road managernya sih Akhirnya Jadi maksudnya Dari awal tuh Lu harus tau ya Gue ada beneran Satu Satu corporate event Yang luar biasa Yang kebetulan gue juga Ngejalanin setiap Tahun tuh sering banget gitu Dan udah tau Akhirnya karakter Client ya Gue selalu bilang bahwa Teman-teman Disini Ada tiga lagu nih Atau lima lagu Tapi siap-siap Satu lagu dikat ya Atau siap-siap Satu lagu nambah ya Nah itu tuh harus Diomongin di depan Buat gue Paling tabu Ketika gue Ganggu Ketika di atas panggung Gitu loh Jadi semuanya harus Setakat Sebetulnya di backstage Gitu loh Iya betul-betul Soalnya gini Tapi memang kalau Pengalaman 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 maksudnya Akan Sangat ganggu aja Ketika Ketika keadaan seperti itu Cuma memang harus Disadarin juga Bahwa kalau Corporate event Ya event lagi Bandung banget gue Corporate event Corporate event itu Apa? Tau yang ketawa tuh Tau yang gak Dilemesin aja Iya nih Suami kurang ajar Tau yang ketawain gue Memang harus agak Lemmesin aja Ren Gitu loh Memang harus agak Lemmes aja Kalau corporate Dan memang butuh Supportnya teman-teman Artis juga gitu Iya betul Dan gue yang belajar Dari corporate-corporate event Untuk manajemen band Yang pada nonton Pasti terjadi seperti itu Kalau band kalian Band kalian Di posisi yang Yang undang tuh Korporasi besar Iya Dan kita harus siap Dan kita harus fleksibel Karena dua-duanya Kalau gue pribadi Gue anggap teman gitu loh Teh Iya Betul Karena tinggal Se fleksibel apa sih Manajemen artis Untuk mengizinkan Dan itu jadi bagus Kurang lebih gitu Iya Ibaratnya Itu kita Apa ya Win-win lah Win-win Kurang lebih gitu Betul ya Betul Wah gue paling seneng nih Kalau manajemen artis kayak gini nih Paham Iya Kan belajarannya malu Kerjasamanya enak nih Iya Iya Soalnya gue selalu menyampaikan Ke roadman-roadman gue gitu ya Apapun yang terjadi Di atas panggung Pada saat panggung Itu tidak ada Kata gak bisa sebenarnya Tapi semuanya Harus komunikasi dulu Mau Enda Endresa Mau Aditya Sofyan Bebas Setidaknya Mereka tahu Apa kebutuhannya gitu loh Orang lebih gitu Betul Oh kebutuhannya Pak Direktur Mau menyampaikan sesuatu Dan mau tampil nih Biar semua orang tahu Gue Direktur ya Gitu Iya gak apa-apa Silahkan Dalam corporate event kan Memang artisnya justru Bapak-bapak itu sebenarnya sih Kita gak bisa bohong lah gitu Bahwa sebenarnya Mereka lah sebetulnya Harus memang paling depan gitu loh Akhirnya Oke Nah cuman memang Teman-teman artis harus paham dulu tuh gitu Betul Betul Ini Ini sangat berguna banget Buat band-band baru Yang Ibaratnya Gak bisa digagung-gugat Pokoknya gue manggung Gitu Itu Berguna banget ini Pokoknya gue manggung Gak boleh dipotong-potong itu Itu gak gitu sih Gitu gitu kalau untuk corporate Lu cerita apa curhat itu sebenarnya Enggak Gue kadang-kadang suka Iya-iya gue gak Kadang-kadang suka mikir aja Nah Teh Ini Ada lagi nih Teh Pertanyaan sebelum Q&A Kayaknya banyak yang mau nanya sama lu Teh Branding di pekerjaan lu tuh gimana sih Teh Kan lu gak punya Branding Contohnya gini ya Lu di Instagram tuh keren banget ya Makasih Tameng Serius Oh Tameng Enggak Soalnya gini Lu tuh di Instagram Seakan-akan Setiap panggung lu rapet Lu selalu kerja Gitu kan Terus Panggungnya selalu besar Tuh Branding image Iya yang branding image yang di Ke kan lu gitu Teh Terus Lu bisa meyakinkan klien Gak usah corporate Tapi artis Kayak kemarin lu Konser tulus Apa segala macem Gitu kan Itu kan gak cuman klien yang Ibaratnya Ibaratnya bukan sisi Apa ya Bukan sisi corporate gitu loh Teh Nah lu gimana cara branding pekerjaan lu Teh Dari Instagram Atau lain-lain Kalau gue tuh seawal sebenernya di Instagram itu Kenapa Kalau misalnya lu perhatiin tuh Selalu gue selipin Sisi-sisi funnya dari sales management Jadi gue pengen bilang Sebenernya kalau dari sisi branding Brand Bukan brand image-nya Tim gitu ya maksudnya Gue tuh pengen bilang bahwa kerjaan sales management itu menyenangkan Walaupun tanggung jawabnya besar Ya Jadi Kita harus tau kapan kita harus serius Tapi kita harus tau kapan kita harus Nurun intensi untuk ketawa-ketawa gitu loh Karena itu menjaga kewarasan sebetulnya Itu dalam internal dulu ya Karena gue sering nyelipin misalnya ujungnya Ujungnya lebih ke mungkin Apa Ada bloopers atau apa gitu Nunjukin bahwa ketawa-ketawa Kadang gue Gue gak malu buat ketika konser Udah lagu-lagu terakhir Atau ketika flow gak terlalu ribet Gue gak malu buat gue joget-joget di FFA Kadang baru lighting designer Kadang baru siapa aja Itu cuma buat nunjukin bahwa kerjaan kita sebenernya fun Tapi bukan berarti kita gak serius ngerjainnya Ketika partner serius Ketika partner kita harus jadi leader dan serius Ya kita harus serius gitu loh Nah kalau dari sisi tadi Masalah komunikasi atau Branding kita untuk ke teman-teman artis Laringnya yang tadi bahwa akhirnya Cara kita berkomunikasi akhirnya Semua harus tau bahwa Bahwa kita tuh apa ya Tujuannya sama Untuk bikin penonton happy Intinya itu kok sebetulnya Nah yuk sama-sama kerjain Gue disini ada untuk ngebantu lo Sampil happy Akhirnya makanya di beberapa Di beberapa gimmick yang misalnya Ada keberatan Apa segala macem Gue akan sampaikan bahwa Eh tapi dari sisi show-nya bagus loh Karena ternyata bisa gini-gini Sampai akhirnya Artisnya mau gitu Tapi kalaupun ternyata dia gak mau Karena prinsip dia Gue gak akan paksain Gue akan cari alternatif lain Yang membuat dia merasa nyaman Yang penting sebetulnya kalau buat gue Artis tuh nyaman dulu deh Jagain dia buat nyaman dulu Karena tadi gue percaya Namanya aura positif tuh Nular banget Nyebar banget Bukan klien yang lo nyamanin Oh itu makasih Maksudnya kan gue bener-bener Satu bagiannya Kalau klien lebih ke gini sih Kalau klien tadi gue bilang ya Udah sempet gue bilang di awal Bahwa apapun masalah mereka Apapun yang mereka ingin Kan ini show-nya mereka nih kadang Misalnya gini Di mata gue misalnya Gue gak setuju dengan Ini kok kayaknya kenapa ya Kok semuanya warnanya merah Karena tone color-nya dia merah Tapi ini show-nya dia Gitu loh Jadi walaupun ada keberatan Bukan keberatan Ada di gue yang ganjel Gue lebih akan counter secara teknikal Bukan secara rasa Gitu loh Jadi kalau misalnya Ya gak apa-apa Kalau misalnya dia mau merah semua Ya memang itu tone color-nya dia Kita jagain di hal yang lain Atau misalnya cuman Pak Bu Misalnya nih Kalau saya kasih sedikit biru aja Kan ada tuh kadang-kadang yang LED musih merah I think musih merah Semua yang kebuka-buka merah Misalnya gitu Cuman boleh gak sih Bu Yang gak boleh Ngelet Komputer gue Komputer gue Maksudnya warnanya ungu Oke gak boleh ungu Tapi berarti biru boleh Kali Bu Dike cuman garis-garis Jadi lebih ke Lebih ke cara kita Nyampain sih sebetulnya Tapi kita gak boleh Counter dia secara rasa Gak boleh Oh Bu gak bagus tuh Bu Nah itu gak boleh Walaupun kita bilang Gak bagus mungkin Oke Jadi counternya lebih Kayak hal yang lain Berarti cara komunikasi Itu penting ya Bener Dan itu memang Harus latihan Gak bisa Gak bisa Harus belajar sendiri Gitu Beda Kayak misalnya Cara Misalnya kita mau nolak orang Tai Dengan kita bilang Gak boleh Sama Jangan ya Itu kan beda kan Caranya Tapi sebenernya tujuannya sama Jangan gitu loh Cuman kalau kita bisa ngomong Jangan ya Kenapa kita harus bilang Gak bisa Gitu Sebenernya gitu sih Oke Kalau temen-temen Tinggi sekali ilmunya Iya bener Mbak Enda Aku belajar dari Aku tuh belajar banyak Dari Mbak Enda juga loh Masalah Kerendahan hati Dan auranya Yang luar biasa itu Bedua pasangan Suami istri Yudah laku ini Gimana Apa Gini teh Ini sebelum temen-temen Banyak yang mau nanya Silahkan Langsung ke Question box Ini gue Sembari ngecek-ngecek Ini ada yang nanya ini nih Kita coba aja So direktur Idola Mbak Asti Ada gak Siapa Semua Yang gue Lihat Yang gue Tunggu Yang gue Lihat di Apa Google segala macem Lo gak punya senior Katanya Iya Gimana Gini Bukan Bukan lo punya senior Senior ada Senior ada Gue tuh gak punya guru Oke Gue tuh Kalau ibaratnya Kalau di dunia Sales management itu Gue Tarsan Gue gak punya guru Gue gak belajar sama siapa-siapa Gue belajar dari pengalaman Belajarnya justru dari orang-orang Yang ada di sekitar gue Contohnya Dulu tuh jaman Balik lagi ke festival awal Yang gue pegang Gue belajar sama Sony Ingenier Amarumas Eko Semberia dulu Terus gue belajar Sama Maksudnya orang-orang yang ada di sekitar gue Bahwa Si kalau ngedirect tuh begini loh Begini Gue terima aja Gue tampung Karena gue gak punya guru Gue gak punya Orang yang bisa gue tanya Waktu itu gitu loh Jadi memang bener-bener belajar Ya akhirnya browsing aja Browsing juga gak ada tuh Misalnya browsing stage manager Konser gitu Gak ada Jadi memang semuanya belajar Makanya Mungkin diantara semua Stage manager atau show director Gue yang paling banyak Belakukan kesalahan akhirnya Karena tadi gak ada gurunya Gitu Selama prosesnya ya gitu Lu yang Lu yang banyak melakukan kesalahan Sekelas lu nih ya Nah itu gimana deh Lu kan pasti kan pernah Dulu prosesnya pasti begitu prosesnya Iya iya Sampai Ibaratnya anjir Gue takut di blacklist nih Sama corporatenya Apa segala macem Itu pasti pernah kan Pernah Gue pernah nyala Bukan gue ya Tim gue Pernah Terlalu cepat Menyalakan fireworks Itu pernah Itu paling fatal Jadi sebetulnya Itu belum tuh Momennya fireworksnya Gak bisa diulang lagi Waduh Tapi buat gue gak Mahal itu tuh Buat gue tuh gak ada Ya itu dia Bukan masalah mahalnya Momennya apa Belum dapat Cuma Kalaupun gue marah Si fireworksnya udah meletus Gitu kan Jadi memang gue Akhirnya menanggung kesalahan Untungnya memang gak di blacklist Akhirnya Tapi memang gue Istilahnya pasang badan Dengan itu gue yang salah Gitu lah Itu mungkin Satu kesalahan Kesalahan gue Biar bagaimanapun Kesalahan tim gue Adalah kesalahan gue Gitu Walaupun mereka mungkin Apapun yang mereka lakukan Tidak atas Apa sih Survey dari gue Atau direct dari gue Tapi tetap gue salah Mbak kalau mau membangun karir Menjadi seorang stage manager Itu gimana sih Stepnya mungkin ya Stepnya adalah Mas jadi stage crew dulu Jadi sebetulnya gini Semua orang pasti punya jalan berbeda-beda ya Untuk menjadi seorang stage manager Pasti Gue termasuk yang memang Dulu tuh gini Di jaman masih di mall tuh dulu Gue tuh bener-bener belajar semuanya Routing dari Cuman mixer kecil dan micing Apa segala macem Tuh gue belajar dari nol banget Untuk itu Tapi gue akhirnya jadi tau Gue ngerasain kesetrum Gue ngerasain Jadi runner Oh sering Ngerasain jadi runner Bawa aqua galon Itu ngerasain gitu loh Waktu jaman-jaman dulu lah Jaman-jaman gak enak lah gitu Jadi memang Sebelum teman-teman Mau jadi ke stage manager Memang ada posisi-posisi lain Yang lebih baik Kalau dilewatin dulu LO Stage crew Yang berhubungan dengan Stage management Jadi teman-teman tau prosesnya Dan tau Stable shootnya Kalau ada apa-apa gitu loh Kalau begitu Dan itu pas tahun-tahun ya teh ya Enggak lah Pastinya Jadi LO Misalkan setahun-dua tahun Tiga tahun mungkin ya Karena banyak sekali kan Detailsnya gitu Kurang lebih gitu Iya sih Kalau mau jadi karir dulu ya Mungkin bergabung dengan IO aja dulu yang terdekat Iya betul Teng gimana cara menghadapi Manager artis Waduh Gue angkat aja Karena saya manager artis Ini siapa sih Raffi Adam nih Pertanyaannya berat banget ya Cara menghadapi Manager artis yang bawel So far sih Gue belum pernah ngalamin ya Yang bawel banget Bawel banget Dari sisi teknikal Lo beneran Enggak maksudnya gini Tadi gue bilang Mana ada yang berani Malet ya Enggak lah Enggak lah Itu pertanyaan yang bagus Kata main Ini gue tau Tujuan nih Cuman gue akan kejebak Gue jawab nih Sebenernya Enggak gini Kalau gue ngerti Dari dua sisi Manager artis Bawel Pasti dia punya Satu sisi juga Satu kekhawatiran juga Tujuan gak Bener gak sih Ini treatmentnya Bener gak sih Ini eventnya Bener gak sih Team sales managementnya Nah akhirnya itu proses Ketika menemukan itu Gimana caranya Meyakinkan dia Gimana caranya Ngomong sama dia Dan gimana caranya Dia tau bahwa Ketika sudah serah terima Di panggung Itu udah Wewenangnya saya ya Bapak Ibu Tapi kalau ada apa-apa Silahkan ngomong Kalau ada keberatan apa Segala macam Silahkan komunikasikan Sebetulnya gitu sih Ya Jadi gak ada Sebenernya Gimana cara Mengandalkan stress Di kalah jadwal Padat merayap Joget-joget Gue bilang juga Terumpalkan Karena gue gak pernah stress Ngejalanin pekerjaan gue Sebenernya Mau seperti apapun Jadi Mau itu bentuknya adalah Launching Launching event Yang tight Mau itu Bentuknya Sampai ke Istilahnya Kalau mau jujur Pasti sukanya Kocer atau festival Itu Jangan dibawa stress Sebetulnya Dibawa fun aja Karena buat gue Ini adalah Hobi gue yang dibayar Jadi gue ngejalanin Karena gue seneng Dan gue dapet duit Dari situ Jadi Buat gue Ya Akhirnya Gimana cara kita Cara kita Mempengaruhi pikiran kita sendiri Sebetulnya Supaya gak stress Makanya Paling bener adalah Pilih tim yang benar Pilih Atmosfer yang benar Untuk membuat Tadi semuanya Jadinya positif Jadi gak kerasa capek Mau tiap hari juga Betul Sekali Nah ini adalah gitu ya Show paling menegangkan Selama jadi show Kayaknya semuanya tegang Sejujurnya Buat saya Mau event kecil Mau event besar Itu buat saya Sama semua tegangnya Asli Ketika countdown Mau mulai Itu deg-degannya sama Karena Karena saya percaya Bahwa ketika opening Ya mungkin kita bisa bilang Mungkin 15 sampai 30 detik pertama Itu sangat menentukan gitu loh Si opening itu Apapun bentuknya Jadi Buat saya Siapa paling menegangkan Semua menegangkan Di awalnya Karena kalau kita gak tegang Kita gak normal Setuju Kalau kita gak punya ketakutan Kalau kita gak punya Wah ini akan Itu berarti kita gak normal Jadi mendingan Gak apa-apa ikutin Memang kita tegang Cuman tegang itu Jangan ditularin ke tim kita Jangan pada tau Kalau kita tegang Gitu Menarik nih Itu ilmunya tinggi Soalnya gini Katanya Justin Timberlake Kalau lo mau manggung Gak tegang Berarti lo gak usah manggung lagi Lo udah gak ada passion Disitu Lo udah gak Katanya gitu Emang Waktu pas jadi Olancar Justin Banyak banget nih Pertanyaan lo teh Eh pertanyaan Temen-temen nih Seh Halo Iya halo Ada Ada ya Ada ada Oke oke Ini teh Jangan ngambilin Susah-susah dong Gitu Hal terchallenge Kerja dengan IO Yang baru pertama kali Kerjasama Contoh kasus Dan gimana Handlenya teh Io baru nih teh Io baru Gue seneng kerjasama-sama Io baru Kenapa Karena kita bisa sama-sama Diskusi sistem Sistem bekerjanya Sebetulnya Tapi sebetulnya Treatment Treatment saya Mau dengan IO siapapun Juga sama Kayak misalnya gini Kita ngambil contoh Misalnya Kalau kayak konser Festival Pokoknya event-event berhubungan Seperti itu Pasti akan mandatorinya Bahwa Saya yang bikin Randang ya Dari saya Secara teknikal Apa segala macam Karena banyak Tapi kalau udah bentuknya Konkurat event Atau event-event yang berhubungan Dengan perusahaan Dan lain sebagainya Saya biasa suka ngelemesin Dalam arti kata Ada kadang-kadang Teman-teman IO yang sudah punya effort Untuk bikin rundown Sendiri Bikin apa semuanya sendiri Nah saya gak mau ganggu itu Sebetulnya Jadi gak mau Gak bisa Rundownnya harus versi saya Enggak Saya memilih untuk melengkapi Saya pakai rundown Dengan format mereka Tapi sama saya ditambahin ya Hal-hal teknikalnya Apa segala macamnya Gitu loh Nah itu baru dari sisi Sisi rundown doang Sementara penyesuaiannya kan banyak banget Menurut saya justru IO-IO baru itu Pertama kali kerjasama Apalagi Kita bisa lebih banyak Diskusi untuk tadi Sistem kerjasamanya Mau seperti apa Gitu loh Sebetulnya sama aja sih Mau IO pernah kerjasama Sering Sebetul sama aja Ini teknis banget nih Ini anak event nih pasti nih Lalu 10 Penuh sebelum mulai Ada trouble teknis Gimana teknik apitnya tuh Sok Anggap ya Pasrah sebetulnya Enggak Gue pernah ngalamin ini Di konser dua kali Dua kali tuh yang gue inget ya Moga-moga sih gak ada yang lain Satunya adalah konser Niki Astria Di Bandung Dan lawas banget ya Niki Astria Tahun 2014 Sama satu lagi Konser Kahitna Saya lupa di Semarang Apa dimana tuh Itu Satu masalah Kalau pas Niki Astria adalah Mixer mati Tiba-tiba nge-reset Di depan Wow Tuh Bapak-bapak aja langsung Wow Nah ketika itu terjadi Memang akhirnya Akhirnya diter kan Penontonan masuk nih Diter semuanya Akhirnya gimana caranya Kita menyelamatkan Supaya tetap ada audio disitu Jadi ini tarik mixer kecil Apa segala macam Putrinya dulu playback Playback Kita kasih kesempatan Untuk teman-teman produksi Atau teman-teman teknikal Untuk memperbaiki sistem Walaupun akhirnya Randon harus mundur 30 menit Gitu Itu terjadi Karena Nah kita As leader disitu Memang Kalau tegang mah Maksudnya diomongin ya Pasti tegang Cuma Ya tadi bahwa Ketika kita Nanya nih sama produksi Gimana Udah sampai mana Berapa persen Itu tuh harus dengan cara yang Santai Bukan santai itu maksudnya Kita push tapi dengan cara yang tenang Karena Semakin kita nge-push Pasti mereka akan semakin stres kan Untuk menjalan Kasih troubleshoot itu Gitu Sementara kalau saya Lebih stresnya Karena ngeliat penonton Penonton itu kan delay dikit kan Kayaknya pada Udah mulai komplain kan Atau segala macam Tapi dia itu sih Menyikapinnya Tadi yang gue bilang Tegangnya disimpan sendiri aja Jadi gak apa-apa Kita tegang gak apa-apa Tapi Jangan dikeluarin dalam bentuk Marah-marah Karena itu juga Gak akan menyelesaikan masalah Gitu loh Betul Yang gue pelajarin Yang gue pelajarin sih Adalah Pada saat trouble 10 menit sebelum Eh 10 menit Apa Pas main gitu ya Kalau lo nyari yang salah Terus Gak bakal ketemu solusinya Gitu Betul Terkadang gitu ya Terkadang Siapa sih yang ini Siapa sih Siapa sih Gitu loh Gue bayang gak sih Udah langsung Langsung aja solusinya Mungkin orang-orang Show director Show director yang Seperti lo ini Udah gak punya Hal Siapa yang nyari salah Udah ntar aja deh Gitu Ntar gue bahasin Betul Karena percuma akhirnya Percuma Yang musik kita selamatin Apapun itu adalah Pertunjukannya dulu Yang musik kita selamatin Baru yang lain-lainnya Gitu sih Betul 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 Ini ada lagi Apa Nah ini dia Apa momen paling berkesan Gagal saat event Gagal mau banyak ya Tadi ya Banyak tadi Nembakin Kembang api duluan Gokil Moga-moga sih gak banyak ya Maksudnya kalau misalnya Momen paling berkesan Gak ada yang berkesan sebetulnya Kalau untuk gagal Tapi yang pasti Yang tadi saya bilang Bahwa untuk Untuk ada disini tuh Memang mungkin ada Ratusan kegagalan Yang pernah saya alamin Walaupun itu skalanya Kecil atau besar Gitu loh Tinggal gimana kita Kita evaluasi Atau move on Untuk berikutnya Gitu sebenarnya Oke Lanjut mbak Saran pasti untuk Pekerja event Dalam menghadapi pandemi Terutama proyek Banyak cancel Dan Gak ada income Ini kita juga nih mbak Sama ya Oke Oke teman-teman Jangan takut Untung saya ditanya sekarang Kalau ditanya 2 bulan yang lalu Mungkin saya akan merasakan Hal yang sama Sekarang itu Udah saatnya kita semua bangun Karena sudah banyak peluang Sekarang bahwa Memang New normal itu Memang harus kita jalanin Suka atau tidak Memang harus terjadi Apalagi kalau kita Ngejalanin event Off air ya Atau on ground Itu harus terjadi Dan Sekarang itu sudah mulai Banyak sekali Klien Atau promotor Atau IO Yang mulai lari memang ke Virtual event Atau online event Itu adalah sebuah peluang Tinggal gimana teman-teman Manfaatin itu Karena Kemarin itu Saya sempat terkesan juga ya Jadi ada Saya pegang sebuah acara korporat Kebetulan itu yang ngomong Mas Dedy Dedy Korbusie Dia podcastnya itu Ada saat masuk ke acara Memang dia bilang benar bahwa Siapa yang beradaptasi Itu yang akan hidup Sekarang Karena kita gak bisa nunggu Kita gak bisa nunggu sebagai Sebagai pekerja event ini Kita harus melakukan sesuatu Kita harus beradaptasi Kayak yang saya bilang Saya juga mulai dari nol lagi Di virtual event Saya belajar lagi Akhirnya broadcast Saya belajar lagi Sistem priming Walaupun mungkin sebetulnya Itu area teknikal Tapi saya pengen tahu Seperti apa gitu loh Itu benar-benar mulai nol lagi Dari mata panggung Jadi mata kamera Itu tuh sesuatu yang sangat Sangat beda Buat saya Dan Sebetulnya gak nyaman Kalau dibilang nyaman Saya gak nyaman sekali gitu Ketika kita biasa Ngeliat lighting Ngegap gempitan Dalam sebuah Ukuran panggung Tiba-tiba harus ngeliat Sisi kamera Yang dari mungkin kamera tiga Yang cuma keliatan Dua garis doang Kok kalau dari samping Ternyata gak sebagus itu ya Lightingnya gitu misalnya Gak nyaman Tapi harus dijalanin gitu loh Jadi teman-teman Yuk bangun Sekarang momennya Untuk cari banyak kesempatan Karena sudah Sudah banyak sekali yang mulai Gitu untuk itu Ya Betul Betul Setuju Setuju Teh gimana nanganin ketika festival Balik lagi nih Penonton minta lagu ke artis Tapi waktunya udah habis Nah ini kan Momentum-momentum Spotat ya Silahkan Teh Enggak Artisnya udah kita ancem Kalau ini Gini Kalau festival Saya berulang kali sharing Apa sih namanya Bahwa Kalau misalnya festival itu Rundown itu adalah janji Jadi awalan mulainya Rundown adalah janji Wow keren Karena Karena gini Kalau penonton datang ke festival besar Gue nih datang ke festival besar Dengan lima panggung Gue pegang program Jam segini Stage 1 Akal ini Jam 2 Gue pasti akan bikin strategi nonton Bener gak sih Jam segini gue pengen nonton Endaresa Tapi ada Sailor 7 Nah gue nonton Endaresa dulu deh Tengah jam Abis itu gue pindah ke Sailor 7 Misalnya gitu Nah kalau kita gak Fulfill Atau kita gak menepati Rundown itu Planningnya penonton jadi berantakan Kasian kan akhirnya Dia udah datang dengan sejuta planning Ternyata gak terjadi Nah makanya Kenapa kalau dalam sebuah festival Itu technical meeting adalah harus Sebetulnya di semua event juga harus Semua Tapi namanya festival itu Semua Kita harus bikin satu technical meeting khusus untuk para talent Untuk para artis dengan manajemennya Kita bilang disitu sistem yang kita pakai Dan rundown Dan bahwa rundown ini kita akan berusaha Sangat berusaha untuk menepati Tapi sekali lagi Saya gak akan pernah motong durasi ketika artis sudah perform Kecuali first major ya Jadi gak ada tuh misalnya Udah tau artis A Oke durasi dulu 30 menit Tentang pas nanya Wah gak bisa 30 ya 20 Eh potong ya Gak pernah Gak boleh gitu Buat gue tuh tabung ke festival Kita komunikasikan di bawah Sebelum dia naik Bahwa maaf ya Di rundown durasi dulu 30 Tapi ternyata cuma bisa 20 menit Karena Apa Jadi ketika dia naik Kita juga Estates management harus menghargai Artis kan juga punya Planning atas pertunjukannya mereka Bener gak sih Gue udah nyiapin 6 lagu Dengan gimmick ini Tiba-tiba Di atas gue dipotong 4 lagu tuh Kayaknya Gak banget gitu loh Buat merekanya Jadi kita juga harus menghargai itu Tapi semuanya disampaikan di technical meeting Akhirnya Nah kalau ini sebetulnya Sebetulnya bukan option banget Penonton minta lagu lagi ke atas tuh Sebetulnya bukan option Apapun yang terjadi Ketika durasi sudah habis Ya habis Kita harus Change over Change over ke atas yang lain gitu Oke Bedanya Tegas sama Tegas sama Gak fleksibel tuh apa sih Teh? Susah ya pertanyaannya Tegas itu sebetulnya kan Tegas itu sebetulnya kan Gak apa-apa Kalau tegas itu kan sebetulnya The way kita menghadapi Menghadapi suatu masalah Maksudnya gini Kalau gak fleksibel itu Lebih ke Kalau gue ngeliatnya Orang Maksudnya Atau pihak Atau stage manager Yang mungkin tidak mau menyesuaikan Dengan keadaan lapangan Jadi Akhirnya larinya Semuanya technical Semuanya Kalau bahasanya Itu mah textbook lah ya Kalau misalnya begini Begini Gak boleh Itu gak fleksibel tuh Padahal mungkin Yang gue bilang Bisa iya kok Sebetulnya kenapa harus bilang Enggak Gitu kadang-kadang Misalnya nih Technical meeting Gue selalu bilang bahwa Kasih tau gue Semua detail tentang Pertunjukan lo Gimiknya ada apa Lo bawa dancer Lo mau bawa apa Ada tiba-tiba Kalau kita ngomong Misalnya Lagi itu gue pernah Rock ya Rock festival Tiba-tiba dia bawa Bendera segede-gede Gaban Yang dia pengen Dipasang di panggung Mungkin kalau misalnya Memang waktunya cukup Untuk pas change over Dan itu tidak Mengganggu visual Gue kan bilang boleh Sebenernya Walaupun tuh sebenernya Akhirnya Harusnya gak boleh ya Karena technical meeting Dia gak nyampein Tapi ketika itu Gue ngeliat itu Bisa bikin pertunjukan Lebih bagus kok Bisa bikin penonton Lebih seneng Kenapa enggak Gitu loh Tapi Kalau misalnya enggak Berarti gue gak fleksibel Larinya Tapi ketika gue Gak bisa Melakukan itu Karena akan Mengorbankan yang lain Atau akhirnya Akan Masalah durasi Gue harus tegas Untuk bilang bahwa Jangan ya Karena Harus ada reason ya Lo kan gak bilang Pas nengah meeting Lagian ini gak bisa Karena bendera lo Akan bikin Gini 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 Gitu sih Banyak pihak Banyak pihak ya Jadi kita harus Mikirin banyak pihak Apalagi kalau festival Kalau festival Kita tidak mungkin Bisa membahagiakan Semua pihak Tapi minimal Kita minimalisasi Bahwa Dengan tadi Dengan komunikasi Gitu loh Jadi gak bisa juga Tuju artis Tujuh-tujuhnya Happy agak susah sih Gitu Cuman Harus bisa Dimineralisasi Oke Ini T.A.S.T. Tau banget nih Kalau misalkan Gue ngomong Dia abis itu Langsung set Turun Abis itu Oke Pai Lo mau ngomong apa Pai Gitu Gitu Keren banget Dari tadi Gue merhatiin Fetau deh Fetin lagi Gitu ya Iya Keren Ini pertanyaan terakhir Kayaknya Udah Itu Vedas Zero banyak nyanya Dari tadi Iya Engga deh Engga segments Pasti Kedepannya Ada pikiran Untuk melahirkan Shodi Junior Denganagement Sampai sekarang belum kepikiran Nama dikata, gue juga merasa bahwa Di posisi sekarang aja, masih banyak belajar Jadi Sebetulnya belum ada Keinginan untuk bikin sekolah Atau kursus Jadi gue lebih banyak, ayo kita sharing Ini yang gue hadapin Ini yang berfungsi buat gue Lo boleh ambil yang bagusnya Tapi kalau lo merasa itu gak cocok, jangan Karena yang gue bilang, kita bentuknya larinya Adalah sharing, jadi kalau sekolah Kursus mungkin belum sih kayaknya Belum kepikiran lah Oke, berarti Ada pesan-pesan yang Buat teman-teman yang mau Jadi showdy dan yang mau Jadi stage manager Apa teh, pesan-pesan lo Apakah mereka harus A, B, C, D, E A, B doang, silahkan teh Kalau persis Ya Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ini nih, ini ada Tuh Lagi 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 rame ya? Iya, lagi rame Sebetulnya kalau pesan-pesannya Yang tadi ya gue bilang bahwa Untuk menjadi seorang stage manager itu Sebetulnya memang Tuntutan Personality-nya itu banyak Dalam arti kata Satu, tadi yang gue bilang Attitude itu nomor satu Jadi itu nomor satu Kedua, detail itu harus Kemudian ketiga Tadi masalah teamwork Bahwa di stage management itu Gak ada superman Adanya super team jadinya Jadi stage manager Mau sejago apapun Kalau teamnya gak bagus Gak akan jadi bagus Begitupun kebalikannya Ketika teamnya semuanya bagus Tapi leadernya gak bagus Gak akan jadi bagus juga Gitu loh Jadi Semuanya teamwork Kemudian yang lainnya Mungkin lebih ke Apa ya Kalau gue lebih ke tadi sih Kalau Lo mesti happy ngejalanin kerjaan lo Apapun itu Mau jadi stage manager Mau jadi gak Lo happy dulu Karena begitu lo udah gak suka Lo udah gak happy Jangan dikerjain Atau jangan jadi stage manager Karena tadi bahwa kita Kita adalah Porosnya dari semua Yang ada di sebuah pertunjukan Jadi harus Banyak orang positif Kasih love dulu Kasih love Kasih love buat KT Ini jadi banyak yang nanya Pas bilang pertanyaan terakhir Langsung banyak yang nanya Oh 5 menit mati nih Oh gitu Iya oh iya 5 menit mati nih Nah ini Tadi udah closing sebenernya Untuk pesan Dan Apa ya Kira-kira step by stepnya Dan lain-lain gitu Mungkin Buat temen-temen yang belum nonton Pengen nonton dari awal Ini nanti videonya gue share Di IG Apa IGTV ya IGTV Iya IGTV Terus Dan Kalau misalkan Mau nanya-nanya Langsung ngebahas Tih Jangan pada saat event ya Lagi ngedirect gitu Tiba-tiba Teh-teh itunya gimana sih Gini-gini Aduh Iya kan Itu Bahaya tuh Tih Gola DM aja DM DM Kalau ada yang mau tanya DM DM kalau ada yang mau nanya Tih Sebelumnya Gue dan Earhouse Dan tim Dan Mbak Enda Mas Resa Terima kasih banget ya Udah Terima kasih banget Terima kasih banget udah dipercaya Udah diajak ngobrol Ilmunya Karena gak ada dimana-mana Tih Gitu Iya Bener-bener Bingung Bingung harus ngobrol Harus ngobrol Jadi harus ngobrol Iya-iya Bener-bener Kasih love dulu yang banyak Baru kita close Iya kan Thank you banget Thank you banget Apa tameng? Sapa-sapa? Ini tameng nih Pertanyaan terakhir nih Kapan buat show? Buat dobi? Tunggu Ini udah udah ikut Halo 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 semuanya Tuh ada tante Enda tuh Tante Enda tuh Tung 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 Hiburan gue nih Anak gue Tapan buat show? Segera Segera Yaudah teh Salam buat keluarga ya teh Salam buat tameng juga Dan temen-temen Thank you banget Mbak Enda Thank you banget Salam buat mas Resa juga Thank you banget ya pak ya Sehat Yang penting sehat Sehat waras Kalau kata orang-orang Thank you Bye semuanya Bye Dadah Dadah